Pemirsa kebakaran melandang gudang tempat servis alat berat di Pasuruan, Jawa Timur. Dan sejumlah alat berat di dalam gudang ludes terbakar. Warga dikejutkan dengan kebakaran gudang CV Charles Budi Teknik di Desa Karangsono, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan. Api membakar gudang peralatan untuk servis alat berat. Sejumlah alat berat di dalam gudang ludes terbakar. Petugas PMK berupaya memadamkan api yang terus membesar. Tiga unit mobil pemadam dikerahkan ke lokasi. Menurut seksi mata, sumber api berasal dari atas gudang, lalu menyambar alat-alat mesin di dalam gudang. Saat kebakaran aktivitas gudang dan karyawan libur. Mereka berusaha untuk memadamkan. Namun pabrik dalam keadaan kondisi terkunci, karena itu agak terlalu lama untuk melakukan untuk buka pintu gerbangnya. Setelah dua jam api berhasil dipadamkan, polisi masih selidiki penyebab kebakaran. Akibat kebakaran, kerugian diperkirakan mencapai 1 miliar rupiah. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudera, Anyus melaporkan. Sementara itu, pemirsa belasan rumah warga di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau rusak berat akibat longsor. Puluhan warga terpaksa mengungsi ke lokasi sementara. Hujan yang mengguyur kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau selama dua hari, tak hanya mengakibatkan banjir, namun juga longsor di sejumlah tempat. Longsor ini membuat 14 rumah di perumahan Geria Cenrawasi, kilometer delapan atas Tanjung Pinang, rusak berat. Sementara tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, karena warga buru-buru melamatkan diri setelah longsor dapat. Selain di perumahan Geria Cenrawasi, longsor juga terjadi di Jalan Darussalam, Jalan Gamboja, dan Jalan MT Haryono, yang berimbas dari rusaknya rumah warga. Pemerintah daerah setempat juga telah menyediakan tempat mengungsi sementara di TPA dan halaman masjid yang tidak jauh dari perumahan. Selain tempat mengungsi, lokasi ini juga dijadikan dapur umum bagi warga terdampak longsor. Dari Ranjung Pinang, Kepulauan Riau, Humala Nasution, ANews melaporkan.